Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 6 Kembali lagi pada materi bahasa Indonesia Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok Kalimat utama Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi letak maksud atau ide pokok sebuah paragraf Setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama Namun kalimat utama dalam satu paragraf bisa saja lebih dari satu Ciri-ciri kalimat utama yang pertama itu bersifat umum Jadi kalimat utama ini bisa diperjelas atau dikembangkan dalam kalimat selanjutnya Ciri yang kedua dari kalimat utama yaitu Apa teman-teman kira-kira Dapat berdiri sendiri bersifat utuh Yang diartikan bisa dibangun tanpa kata hukum antar kalimat Yang ketiga mayoritas terletak di awal paragraf Jadi meskipun ada kalimat utama yang berada di akhir atau awal dan akhir paragraf Tetapi mayoritas kalimat utama ini terletak pada awal paragraf Atau bisa juga disebut kalimat utama Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis kalimat utama Di sini ada tiga jenis Yang pertama kalimat utama deduktif Kalimat utama induktif Dan yang terakhir ada kalimat utama campuran Pengertian dari kalimat utama deduktif adalah kalimat utama Yang terletak di awal paragraf Kalimat utama ini disusul oleh satu atau lebih kalimat penjelas Yang kedua adalah kalimat utama induktif Kalimat utama induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf Sebelumnya sudah didahuli oleh satu atau lebih kalimat penjelas Dan yang terakhir adalah kalimat utama campuran Kalimat utama ini memiliki lebih dari satu kalimat utama dalam paragraf Kalimat utama ini terletak di awal dan akhir paragraf Jadi sudah jelas ya pembedanya Letaknya ada di awal, akhir, atau awal dan akhir Nah selanjutnya kita akan belajar contoh kalimat utama deduktif Atau yang ada di awal Buah apel di pasar luar sangat enak Hal ini dikarenakan setelah proses pemetikan dari kebun buah Langsung dikirim untuk dibersihkan Rasa enak tersebut didominasi oleh rasa manis, segar berair, dan sedikit masam Yang justru membuatnya semakin enak Nah kalimat utama pada paragraf disini ada di kalimat pertama Yaitu Buah apel di pasar luar sangat enak Nah untuk selanjutnya ada juga kalimat yang menjelaskan Yaitu kalimat 2 dan kalimat nomor 3 Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang contoh kalimat utama induktif Kalimat utama induktif tadi adalah kalimat utama yang letaknya ada di belakang Nah disini ada contoh paragraf Alpukat bisa membusuk karena didiamkan di suhu ruang selama beberapa hari Selain itu juga dikarenakan hama seperti ulat yang berada di dalamnya Menjaga alpukat supaya tetap segar sangat dibutuhkan Bisa dilakukan dengan cara memasukkannya ke polkas Itulah sebab alpukat membusuk dan cara mengatasinya Nah teman-teman disini itu paragraf Mohon maaf Kalimat pertama dan kalimat kedua sama kalimat ketiga itu merupakan kalimat pendula Kalimat pertama dan kalimat kedua itu adalah Sebab dari alpukat yang membusuk Sedangkan kalimat ketiga itu adalah Cara untuk mengatasinya Jadi inti kalimat atau kalimat utama dalam paragraf ini terdapat pada kalimat keempat Yaitu Itulah sebab alpukat membusuk dan cara mengatasinya Yang terakhir Selanjutnya setelah ini kita akan belajar contoh kalimat campuran Seperti yang telah diketahui kalimat campuran tadi ada lebih dari satu kalimat utama Nah disini ada satu buah paragraf Usahanya kebun anggur dipergerakan akan terus berlanjut hingga bulan Agustus Hal ini dilatar belakangi Mengaraknya pemakaian pupuk kimia dengan komposisi yang tidak sesuai ketentuan Untuk memperbaiki tanah Perlu sumbangsi masyarakat dan waktu yang lama Maka dari itu menjaga lahan anggur merupakan kewajiban semua pihak Nah teman-teman disini kalimat pertama itu merupakan kalimat utama Kalimat kedua itu merupakan kalimat penjelas Kalimat ketiga pun juga merupakan kalimat penjelas Sedangkan kalimat keempat merupakan kalimat utama Nah jadi disini terdapat dua kalimat utama Maka kalimat utamanya disebut kalimat utama campuran Atau paragraf campuran Sudah dijelaskan ya bahwa disini ada dua Jadi dari tiga contoh tadi sudah jelas letak-letak kalimat utamanya ya Yang terakhir kita akan membahas tentang ide pokok Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf yang terdapat Dalam kalimat utama Kita harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu Sebelum kita bisa menentukan ide pokok Selamat pelajaran hari ini Terima kasih telah menonton Selalu jaga kesehatan Selamat belajar Dan tetap atuhi protokol kegehatan ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh